Alhamdulillah, mari kita ngaji tentang Ramadan. Saya mau nyampaikan satu hal yang menarik. Ini saya ulangi-ulangi terus, tadi khutbah Jumat saya sampaikan, kemarin sudah di Zoom juga saya sampaikan, tapi ini sekarang mau saya sampaikan lagi. Saya cukup lama merenungi, ya Allah. Betapa hebat Nabi Muhammad s.a.w. mendidik para sohabat beliau. Jadi di penghujung bulan Syakban, ya di penghujung bulan Syakban, ya kira-kira seperti sekarang, malam terakhir, karena besok malam sudah tarawe. Nabi Muhammad s.a.w. mengumpulkan para sohabat. Pemimpin itu kalau sudah mengumpulkan yang dipimpin, berarti urusannya penting atau tidak penting? Penting, ya. Kumpul, kumpul, kumpul. Dikumpulkan oleh Nabi Muhammad s.a.w. Kemudian diberikan pengarahan dengan kalimat awal beliau s.a.w. Ya ayuhannas, adhallakum syahrun azim, syahrun mubarakun, syahrun fihi laylatun, khairun min alfi syahr. Hei umat manusia, di hadapan kalian, sudah ada satu bulan yang azim, bulan yang sangat agung, syahrun mubarakun, bulan yang diberkati oleh Allah s.w.t. syahrun fihi, laylatun khairun min alfi syahr. bulan yang di dalamnya, ada satu malam yang nilainya lebih mulia dari seribu bulan. 83 tahun, 6 bulan, kurang lebih. Satu malam setara dengan 83 tahun, 6 bulan. Kalau saya enggak salah hitung, nanti dicek lagi ya. Intinya, satu malam ini, sangat bernilai. Itu menjadi tekanan, dari sabda Nabi Muhammad s.w.t. syahrun fihi laylatun khairun min alfi syahr. Ja'alallah syamahu faridh. Allah menjadikan puasa di bulan Ramadan, itu kewajiban setiap individu yang sudah balik. wajib hukumnya puasa. Di luar Ramadan, puasa itu sunnah. Tapi di Ramadan, diwajibkan oleh Allah s.w.t. waqiyamahu tatawu'ah. Sementara, menunaikan sholat di malam harinya, menjadi ibadah-ibadah yang nilainya tatawu' ibadah tambahan sunnah yang bernilai tinggi. Man taqarrabah fihi bi khasratin min alkhair. Siapa yang melakukan satu kebajikan yang sunnah di bulan tersebut, mendapatkan pahala seperti melakukan kewajiban di bulan yang lain. Dan barang siapa menunaikan kewajiban di bulan Ramadan tersebut, maka dia seperti menunaikan 70 kewajiban di bulan yang lain. Pahalanya seperti itu. Dan Ramadan adalah bulan sabar. Dan sabar itu pahalanya surga. Ramadan adalah bulan saling tolong, menolong. Bulan saling membantu satu dengan yang lain. Ramadan adalah bulan di dalamnya, di bulan itu rezeki seorang mu'min ditambah oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Ini akan jadi bahasan kita malam hari ini. Barang siapa yang di bulan Ramadan fattor memberikan sesuatu yang menjadi santapan hidangan seseorang ketika berbuka. Ya ketika berbuka, maka dia dengan amalnya tersebut mendapatkan ampunan untuk dosa-dosanya, pembebasan dari siksa api neraka, serta mendapatkan pahala orang yang dia beri makan, pahala puasa orang yang dia beri makan, tanpa mengurangi pahala orang tersebut sedikitpun. Selesai baginda Muhammad SAW menyampaikan pengarahannya, sohabat tidak diam. Karena sohabatnya Nabi Muhammad SAW itu setiap ucapan Nabi dicerna, direnungkan dan siap untuk diamalkan. Kalau kita ini siap tok geraknya enggak. Mantuk-mantuk iya. Ditanya, paham? Yang penting ngangguk dulu ya. Samia'na wa'atokna iya. Tapi enggak gerak. Dengar seringkali kurang pak, paham. Yang enggak apa-apa, yang penting dengar dulu. Ini sohabat Nabi enggak begitu. Semangatnya untuk menjalankan arahan Nabi Muhammad SAW itu luar biasa. Terutama bagian akhir. Siapa yang punya sesuatu yang dihidangkan untuk orang yang berpuasa, kemudian diamakan di saat berbuka, maka dosanya diampuni Allah Ta'ala. Dibebaskan dari neraka. Diberi pahalanya. Masya'Allah. Kita dengar gini biasa-biasa saja ya. Betul ya? Coba kalau ada orang yang lagi di penjara. Kemudian dikasih tahu, kamu kalau hafal ayat kursi, kamu dibebaskan tanpa syarat. Ngapalin enggak? Ngapalin. Kamu hafal satu jus, kamu dibebaskan tanpa syarat. Ngapalin enggak? Ya daripada di penjara 10 tahun, kan lebih baik berjuang hafal satu jus. Kan begitu ya? Nah ini kita dikasih tahu, kamu dibebaskan dari seksa api neraka. Biasa, Wai. Slow respon. Enggak greng. Enggak bergetar. Enggak semangat. Bebas dari seksa api neraka loh. Punya tiket, jadi bisa nunjukkan malaikat. Malaikat, maaf. Saya sudah punya tiket anti api neraka. Sudah dibebaskan sama Allah subhanahu wa ta'ala. Sohabatnya Nabi Muhammad SAW, yang jelas maqomnya, kedudukannya, tak terkira dibanding siapapun jua, ya enggak kemudian, oh saya hidup sama Nabi SAW, ya mesti ya surga aku. Enggak usah mikir-mikir pembebasan dari seksa api. Neraka, enggak pernah masuk kok ya. Enggak usah mikir gitu. Apakah seperti itu sahabat? Tidak. Sohabat rakus akan kebaikan, dan selalu waspada. Jangan sampai masuk neraka. Maka, ketika melihat tawaran dari Nabi Muhammad SAW, siapa yang memberi makan, seseorang dikala waktu berbuka, dan itu menjadi santapan berbukanya, maka dosa-dosanya diampuni Allah Ta'ala, dia dibebaskan dari seksa api neraka, dan dia dapat pahala orang tersebut, tanpa mengurangi pahalanya sedikitpun. Sohabat lihat dirinya, punya enggak ya, untuk ngasih orang makan waktu buko, punya enggak ya. Sesuatu yang saya berikan, kepada saudara saya yang lain, ketika berbuka. Sohabat lihat dirinya, waduh, enggak punya ini. Kita ini minal luwein, biasa ganjel batu, biasa ganjel batu. Orang-orang yang biasa nahan lapar, enggak punya sesuatu, untuk ngasih makan orang lain. Sohabat lantas berkata, pada Nabi Muhammad SAW, Tidak setiap orang dari kami, memiliki sesuatu, yang bisa diberikan kepada orang, yang berpuasa, dikala berbuka, sehingga menjadi pembatal, dan santapan bukanya. Tidak semua orang punya itu ya Rasulullah, bagaimana ini? Merasa rugi? Merasanya seluah, kehilangan pahala yang besar tadi. Apa jawaban Nabi Muhammad SAW? Kepada sohabat yang sudah ngaku, enggak punya duit, kalau bahasa sekarang ya. Sohabat yang sudah jelas-jelas, belokong aku, enggak punya simpanan beras, enggak punya simpanan gandum, enggak punya simpanan daging, enggak punya simpanan sembako, enggak punya. Enggak punya sesuatu, yang bisa diberikan orang lain. Kita masih ingat, kisah sohabat yang Rasulullah SAW nanya, siapa yang bisa menjamu tamu saya? Itu enggak ada yang angkat tangan. Malam hari ini, siapa yang bisa menjamu tamu saya? Sabda Nabi Muhammad SAW. Karena Rasulullah enggak punya sesuatu, untuk menjamu tamunya. Punyanya cuma air. Punyanya cuma air. Sementara Rasul SAW mengajarkan, tidaklah sempurna iman salah seorang di antara kalian, kalau dia tidak memuliakan tamunya. Siapa? Iman sama Allah dalam hari akhir, fal yukrim, zhaifah, muliakan tamumu. Maka Nabi Muhammad SAW menawarkan kepada sohabatnya, siapa yang bisa menjamu tamu saya malam hari ini? Sohabat ya, tahu diri, waduh enggak punya. sebutir korma sudah dimakan, sudah disantap, enggak ada hidangan. Satu orang angkat tangan, saya yang lain noleh. Loh, itu kan orang enggak punya itu. Sama saja ya, kok berani angkat tangan? Ternyata, sohabat tersebut, jatah makan anaknya, diberikan tamu. Sementara anaknya, nangis, dilenakan di pokok, biar tidur. Jatah istrinya pun, diberikan tamu. Jatahnya diberikan tamu. Satu keluarga enggak makan, cuma kecap-kecap. Dibantarkan kecap-kecapnya, lampunya dipadamkan, biar tamunya ngira, ini yang punya rumah, ikut makan. Itulah kehidupannya sohabat. Ya itulah kehidupan para sohabat. Di kala itu. Nabi SAW ketika sohabatnya jawab, seperti itu, apakah menjawab, yaudah, kalau enggak punya, ya enggak apa-apa. Ya jangan maksakan diri. Sudah, ini saya sampaikan sabda saya ini, untuk orang-orang yang punya duit. Saya sampaikan sabda saya ini, untuk orang-orang yang punya simpanan, sembah, sembahku. Saya sampaikan sabda saya ini, untuk orang-orang yang memang punya, jatah makan banyak. Apakah seperti itu, sabda Nabi Muhammad SAW, kepada sohabat yang nyata-nyata ngomong, kami enggak punya apa-apa. Kami enggak punya apa, apa wahai Nabi Muhammad SAW. Apakah seperti itu, sabda Nabi Muhammad SAW? Tidak. Rasulullah SAW ingin sohabatnya punya jiwa memberi, bukan menerima. Ingin sohabatnya punya jiwa, berjuang untuk menjadi the best, dengan apa yang dimiliki. bukan menjadi yang biasa-biasa saja, dengan keadaan yang terjadi. Keadaannya enggak punya ini. Maka orang-orang yang keadaannya enggak punya, saat itu, pangkat tertingginya apa? dia utamakan orang lain, meskipun dia dalam keadaan yang sangat membutuhkan. Ini mental yang Rasul ingin sohabat memilikinya. Ini pola pikir yang Rasul ingin umat Islam memilikinya. Pola pikir suka memberi, dan bukan pola pikir, ya ngarep-ngarep. Ya, cuman mengharapkan belas kasih orang lain. Enggak. Tapi semangatnya memberi. Kalau dikasih, ya diterima. Tapi semangatnya itu memberi. Maka bersabdalah Nabi Muhammad SAW, Jangan khawatir. Pahala yang besar tadi itu, Allah akan berikan juga kepada seseorang, yang memberi santapan berbuka orang yang berpuasa, meskipun hanya dengan sebutir korma. Allah temrah. Ini kondisi ekonomi yang paling minim. Ya, kalau kita sesuap nasi, pol-polan enggak itu gerak-gerak itu? Sudah pol ya. Kalau dalam urusan makan, sesuap nasi itu pol. Kalau ternyata enggak punya sebutir korma, atau seteguh air. Kalau ternyata enggak punya seteguh air, kok bisa? Ya mungkin dia enggak punya stok air. Karena di tanah Arab saat itu kan air tidak mau. Udah. Stok airnya mungkin habis. Tapi punya stok kambing. Karena sahabat Nabi SAW itu kalau minum susu kambing, enggak pernah dari kolkas. Fresh. Langsung diperes, langsung di mie, diminum. Walaupun seteguh, bukan seteguh, sececep. Ya, cuman sececep susu. Walaupun cuman sececep susu. Maka dia akan dapatkan pahala tersebut. Ikhwanirrahimu'alaikumullah. Hadit ini buat saya tertegun. Jadi Nabi Muhammad SAW itu tidak memberikan sahabatnya apa ya, diiem-iem untuk dapat derajat yang biasa gitu ya. Udah, kalian kan enggak mampu. Kalian kan lagi susah. Udah, enggak usah mikir orang lain. Pikir perut sendiri. Apa begitu? Enggak. Kamu bisa ngasih korma, kasih korma. Masak air enggak punya gitu ya. Kasih air seteguh aja. Kalau enggak punya air, masak susu enggak punya. Kan punya kambing tuh. Kasih sececep aja susu. Dapat. Yang penting semangat memberi makan yang lain. Masya Allah. Ini keren atau super keren ini? Luar biasa ya. Baginda Muhammad SAW. Ngajari kita itu untuk suka memberi yang lain. Dan ini diamalkan oleh ulama ahlus sunnah wal jamaah. Yang punya tingkat kecerdasan tinggi. Mengajarkan kepada jamaah di masjid-masjid ketika santap berbuka berjamaah. Biasanya kalau kita berbuka berjamaah di masjid. Maka udah disiapkan oleh panih. Tia. Tinggal kita duduk manis, tunggu adhan, langsung hajar. Betul begitu. Nah disitulah biasanya. Poro kiai, poro habaib, poro asatid, poro masyayih. Kemudian mengajarin. Biar kita dapat pahala. Dari apa yang diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW. Memberi makan. Orang yang berbuasa. Yuk mari kita saling tukar makanan yang sudah kita dapat. Masya Allah.